Assalamualaikum, hai semuanya kembali lagi di channel youtube saya Mama Aska Kitchen Di video kali ini saya mau berbagai resep, cara bikin, geduk pisang yang super muda, cocok untuk cemilan keluarga di rumah Kalau kalian pengen tau gimana cara aku membuatnya dan apa saja bahannya, tonton videonya sampai selesai Jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan hidupkan tombol loncengnya juga Langkah awal, haluskan 500 gram pisang kepok dengan garpu Bisa juga memakai pisang jenis yang lain sesuai selera kalian Tambahkan 6 sendok makan gula pasir, jika suka manis takaran gula bisa ditambah sesuai selera Kemudian aduk semua bahan hingga tercampur rata Tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk Lanjut diaduk kembali hingga tercampur rata Masukkan 125 gram tepung beras Kemudian diaduk merata Masukkan 75 gram tepung kanji Aduk kembali hingga merata Masukkan 50 gram tepung terigu Kemudian aduk kembali hingga merata Masukkan 75 ml air Lalu diaduk lagi hingga merata Tambahkan 1 sendok makan air kapur siri Lalu diaduk lagi hingga merata Masukkan 100 gram tepung beras Siapkan daun pisang Kemudian olesi dengan minyak goreng Supaya nanti tidak lengket Langkah selanjutnya Kita ambil satu lembar dalam pisang Kemudian beri adonan getuk Lalu gulung ke dalam Seperti membuat lontong Kemudian sematkan lidi Supaya lebih rapi Saya potong bagian atas dan bawah Ulangi hal yang sama Hingga adonan habis Terima kasih telah menonton! Kukusannya tadi sudah saya panaskan Kemudian masukkan adonan getuk Kukus dengan api sedang selama 45 menit Getuknya sudah matang Kemudian matikan kompor Dan keluarkan dari kukusan Setelah getuknya dingin Setelah getuknya dingin Lalu iris sesuai selera masing-masing Untuk penyajiannya Saya alasi piringnya Saya alasi piringnya dengan daun pisang Kemudian saya beri secukupnya Kelapa parut yang sudah dikukus Kemudian letakkan gerdok yang sudah diiris Di atas kelapa parut Getuk pisangnya sudah jadi Siap dinikmati Saya mau cobain dulu ya Bismillahirrohmanirrohim Rasa manisnya pas Teksturnya kenyal Ditambah dengan parutan kelapa Menjadikannya tambah gurih Pokoknya enak banget Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh